Intro Pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora kini tengah menjadi sorotan publik. Di tengah isu yang beredar pasangan suami istri tersebut meraih penghargaan kategori best couple dalam acara penghargaan infotainment 2022 yang ditayangkan di sebuah stasiun televisi nasional. Namun keduanya tampak tak hadir sehingga penghargaan itu diwakilkan oleh sesama rekan artis. Penyirahan penghargaan ini diwakilkan oleh pembawa acara yaitu Irfan Hakim, Raffi Ahmad, dan Ruben Onsu pada Kamis 29 September 2022 malam. Pada kesempatan itu mereka memberikan dukungan kepada Lesti dan Bilar terkait berita yang kini tengah beredar. Dalam kategori best couple, Rizky Bilar dan Lesti Kejora mengalahkan pasangan artis lainnya seperti Atta Halilinta dan Aurel Hermansyah. Selain mendapat penghargaan best couple, pasangan tersebut juga meraih penghargaan Jarjah's death untuk Rizky Bilar dan sebagai Jarjah's mom untuk Lesti Kejora. Sebelumnya, Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi mengonfirmasi bahwa Lesti Kejora benar membuat laporan terkait adanya dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Pedang Dut anak satu itu membuat laporan pada Rabu 28 September malam di Polres Metro Jakarta Selatan dengan ditemani kuasa hukumnya. Lebih lanjut, KDRT tersebut menurut keterangan Lesti dilakukan oleh sang suami Rizky Bilar. Rapun bukti yang dibawa oleh Lesti berupa hasil visum. Kompleksian menyebut bahwa KDRT tersebut dilakukan Rizky Bilar lantara dirinya ketahuan selingkuh oleh Lesti. Kabit Humas Polda Metro Jaya Komespol Indra Zulpan mengatakan saat itu Lesti meminta suaminya untuk memulangkan dirinya ke rumah orang tuanya. Namun Rizky Bilar justru emosi mendengar hal ini. Rizky Bilar yang emosi diduga membanting hingga mencekik Lesti Kejora. Banyak rekan artis yang kaget mendengar kabar tersebut. Unggahan foto terakhir Lesti di akun Instagramnya pun dibanjiri doa dari rekan sesama penyanyi maupun sesama artis lainnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!